Ya kita ke informasi Laida Pemirsa, 6 terpidana kaksus pembunuhan Vina dan Eki jalan di sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya jalannya sidang di warnanya tangis haru keluarga dari para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kaksus pembunuhan Vina Eki tiba di pengadilan negeri kota Cirebon, Rabu Pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan pengadilan negeri kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memilihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, semudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat dia. Karena Ibu terakhir datang Mori Paldi. Saya terakhir datang Mori Paldi itu habis lebaran. Sementara itu sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di pengadilan negeri Cirebon sempat diwarnai protes. Karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus sakatatal. Akibatnya hakim men-skor sejalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum, tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Prof. Dr. Oto Asibuan, kami sepakat. Kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang diputusannya 3.40 dan di tingkat pertama bahwa pengadilannya juga terbuka untuk umum. Alasan hakim sendiri tadi terdakam? Ya mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwan diputusannya tidak ada asusila, itu 3.40. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka. Dengan catatan, perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!